Kalau seandainya dibalik dari tuduhan itu kan dinyatakan bahwa Syekh katanya menistahakan agama. Kalau sekarang kita balik. Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menistahakan agama. Kenapa coba bisa menistahakan agama? Saya ini bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic-basic ikhom mah paham lah gitu ya. Jadi memang seringkali kesalahan sebagian orang, dia memberikan tanggapan, memberikan statement kepada sesuatu yang dia sendiri pun tidak menguasai bidang itu. Contohnya Pablo Benua ini, dia tadi mengakui bahwa dia tidak terlalu pintar, tidak terlalu menguasai dalam hal agama. Tapi kok dia berani-beraninya berbicara tentang agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Ones Official. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemunculan seorang pengusaha sekaligus pengacara yang bernama Pablo Benua, yang secara terang-terangan menyatakan dirinya siap pasang badan untuk membela panji gumilang dan al-zaitun. Luar biasa. Pada saat saya beberapa kali membuat konten tentang al-zaitun, banyak orang-orang yang mencoba untuk menghujat saya, mengatakan, wah Pablo bela al-zaitun, Pablo bela syeh panji gumilang. Saya mau tekankan bahwa memang benar saya bela syeh panji gumilang dan saya bela al-zaitun. Saya tekankan, saya pasang badan untuk syeh panji gumilang dan al-zaitun. Bahkan dirinya juga siap memberikan kucuran dana ke al-zaitun. Jika pondok pesantren al-zaitun kekurangan uang operasional sangat menakjubkan. Hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening syeh panji gumilang dan rekening al-zaitun katanya di blokir. Syeh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau al-zaitun kekurangan operasional, minta sama saya, saya kasih. Oke, dalam hal ini sih ya tidak terlalu jadi masalah bagi saya. Itu terserah dia. Dia mau bela panji gumilang atau mau bela siapapun itu, ya itu hak dia pribadi. Namun teman-teman, yang membuat saya ingin mereaksi Pablo Benua ini, ada salah satu pernyataannya yang sangat ngawur, yang mana dia mengatakan orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, firman Allah, atau kalamullah, itulah orang yang menistakan agama menurut si Pablo Benua ini. Nah bagaimana video lengkapnya? Kita simak berikut ini. Syekh mengatakan, apa yang katanya Al-Quran itu adalah ucapan daripada Rasulullah, bukan ucapan daripada Allah. Kalau seandainya dibalik, dari tuduhan itu kan menyatakan bahwa Syekh katanya menistakan agama. Kalau sekarang kita balik. Ya sudah sering kita ketahui lah, pengacara ini seringkali membulak-balikan fakta, membulak-balikan perkataan orang lain, pernyataan orang lain, tuduhan orang lain. Jadi seringkali dibulak-balik gitu. Yang tadinya menuntut bisa dituntut balik. Oke, kita lanjutkan. Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah, itu justru yang menistak agama. Kenapa? Coba bisa menistak agama. Bisa membuat satu, apa namanya, satu, bukan alibi. Kalau kita alibi berarti kita kalah. Tapi kita menggunakan logis kita untuk berbicara kepada orang. Satu, bangga kalau kita bicara ucapan, memberikan satu ucapan. Ucapan itu hanya bisa keluar, hanya bisa disampaikan, bila mana makhluk itu punya mulut. Astagfirullahaladzim. Sedangkan itu pemahaman si Pablo Benua ini. Sudah berani mengatakan orang lain, menistakan agama, karena mengucapkan, atau mengatakan Al-Quran itu firmannya Allah. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti di akhir kita baru reaksi. Oke, mulut itu adalah sifat yang harus dilekatkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Tapi kalau kita lekatkan itu kepada Allah, benar-benar arti kita mendegradasi Allah. Bolehkah kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah, apa namanya, ucapannya Allah, lalu kita katakan itu sesat. Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran itu artinya apa sih? Bacaan. Saya ini, bukan orang yang jago-jago agama banget, tapi kalau basic-basic ikan, paham lah. Katanya gak jago-jago banget soal agama. Kok berani berbicara tentang agama? Bahkan sampai mengatakan orang lain sesat, karena mengucapkan, karena mengatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Nah, sekarang Al-Quran itu artinya bacaan. Oke. Bacaan bisa ada, karena ada yang menulis. Iya dong? Kalau gak ada, gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin ada bacaan. Kita buat salah satu bacaan nih. Berarti ada yang menulis. Nah, dari sejarah, siapa sih yang menulis Al-Quran? Sahabat Rasul. Sahabat Rasul. Ada empat orang. Mereka ini, pertanyaan saya, mereka ini mendapatkan wahyu atau firman Allah ini langsung dari Allah, atau mendengar dari? Langsung dari Allah. Nabi. Nabi. Dari Nabi. Nabi mengatakan, mengucapkan kepada mereka itu menggunakan kata-kata bukan? Iya. Itu disebut kalam bukan? Iya. Sudah, apa lagi? Astagfirullah. Jadi, logik bermain. Lalu, karena ada permasalahan teknis soal, ayo, Al-Quran ini dari mana, ini kita langsung menyatakan, eh, lu sesat. Lu benar. Buah benar. Lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya? Gitu loh. Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja yang menunjuk-nunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya gak setuju. Oke guys, demikianlah videonya. Jadi si Pablo ini menyebut orang lain sesat, menistakan agama, karena mengatakan Al-Quran itu adalah ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap ucapan itu keluarnya dari mulut. Sungguh tidak etis dan sungguh tidak relevan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluk mempunyai mulut sama seperti kita. Jelas. Kalau kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita, dengan makhluk sampai mempunyai mulut, itu jelas sesat. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan Allah tidak sama, tidak semisal dengan kita atau dengan yang lainnya. Cuma permasalahannya dia mengatakan bahwa setiap ucapan, setiap kata itu keluarnya dari mulut. Sedangkan kita, kami, umat-umat muslim yang lainnya mengatakan atau mengakui Al-Quran sebagai kalamullah tidak mengisyaratkan, tidak mengucapkan bahwa Allah itu punya mulut. Karena tidak setiap kata, tidak setiap ucapan itu keluar dari mulut. Nah, inilah teman-teman kesalahan si Pablo mengartikan setiap ucapan, setiap kata itu keluarnya harus dari mulut, mesti dari mulut. Sedangkan kita tidak. Tidak mesti ucapan atau kata itu keluar dari mulut. Contohnya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, baik pohon, binatang, langit, gunung, bumi, dan lain sebagainya, itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertasbih itu adalah ucapan dan mengeluarkan kata-kata. Apakah gunung, bumi, langit, dan lain sebagainya itu punya mulut? Tidak. Dan juga mungkin teman-teman masih ingat kisah Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dakwah ke negeri Taib. Ternyata sesampainya Rasulullah SAW di negeri Taib itu Rasulullah tidak diterima oleh orang-orang Taib, diusir oleh orang-orang Taib, dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari tulang ontak, sampai berdarah-darah dianiaya oleh orang-orang Taib. Nah sehingga pada saat itu bumi berbicara kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah seandainya darah itu netes ke atas permukaanku maka akan kuratakan negeri Taib ini. Nah jadi jelas dari kisah ini pun bahwasannya ucapan, kalam, kata-kata tidak mesti keluar dari mulut. Dan juga Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat Yasin yang artinya pada hari ini maksudnya hari kiamat atau hari akhirat kami tutup mulut mereka tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah di dalam ayat ini dijelaskan bahwa tangan kita kaki kita akan berbicara memberikan kesaksian apa yang dahulu pernah kita lakukan pernah kita kerjakan. Nah sudah kita ketahui bahwasannya tangan kita tidak mempunyai mulut apalagi kaki kaki cuma punya mata yaitu mata kaki itu tidak punya mulut tangan dan kaki kita tapi bisa berkata bisa mengucapkan bisa memberikan kesaksian atas apa yang pernah kita lakukan yang pernah kita kerjakan. Lalu kemudian si Pablo juga mengatakan ketika para sahabat menulis Al-Quran membukukan Al-Quran itu melalui lisannya atau ucapannya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad membacakan Al-Quran lalu para sahabat menulis. Nah dia anggap bahwa itulah kenapa disebut Al-Quran itu kalamnya Nabi Muhammad atau ucapannya Nabi Muhammad. Nah inilah kekeliruan atau kebodohannya si Pablo Benua. Kenapa orang yang mengutip perkataan atau ucapan dianggap dialah yang mengucapkan? Apakah ketika saya mengutip perkataan atau ucapan Bung Karno lantas perkataan ucapan tersebut murni berasal dari saya? Tentu saja tidak karena saya hanya sekedar mengutip perkataan ucapan yang aslinya itu adalah perkataan Bung Karno ucapan Bung Karno jadi orang yang mengutip itu tidak bisa disebut sebagai orang yang mengatakan ucapan tersebut ya semoga saja sekelas pengacara bisa paham apa yang saya sampaikan ini jadi Papa Blo Rasulullah SAW itu hanya mengutip hanya menyampaikan firman Allah kalamullah bukan perkataannya jadi yang ditulis jadi yang ditulis oleh sahabat itu memang berasal dari kalamnya Rasulullah memang berasal dari mulutnya Rasulullah tapi Rasulullah dapat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi memang seringkali kesalahan sebagian orang dia memberikan tanggapan memberikan statement kepada sesuatu yang dia sendiri pun tidak menguasai bidang itu contohnya Pablo Benua ini dia tadi mengakui bahwa dia tidak terlalu pintar tidak terlalu menguasai dalam hal agama tapi kok dia berani-beraninya berbicara tentang agama nah inilah yang sering terjadi di masyarakat kita orang-orang yang tidak memiliki ilmunya orang-orang yang tidak mengerti tidak paham tentang agama ini tapi malah berbicara tentang agama maka beginilah hasilnya dia asal saja berbicara padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan فَسْأَلُواَهْلَذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُنْ jadi kalau kita tidak tahu bertanyalah kepada yang tahu kalau enggan untuk bertanya tidak mau untuk bertanya lebih baik diam tidak usah berkomentar daripada menimbulkan kegaduhan kerusakan kesesatan penyimpangan dan lain sebagainya saya rasa ini saja pembahasan kita di video kali ini kita berjumpa kembali di video berikutnya yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih